Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel Akilak Siang hari ini saya akan membuat sebuah video berkaitan tentang Apa saja sih peralatan karigrafi yang perlu dipersiapkan untuk seorang pemuda Kadang-kadang ada yang bertanya, tintanya pakai apa bang? Kuasnya pakai apa bang? Ataupun bertanya, hendamnya merk apa bang? Nah, pada video kali ini akan saya jelaskan ya teman-teman Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Supaya channel ini terus berkembang ya Terima kasih Oke, yang pertama yang perlu teman-teman siapkan dulu adalah kertas ya teman-teman Untuk kertasnya, kalau teman-teman belajar menggunakan dua pensil ya Seperti tutorial-tutorial yang saya sudah buatkan kontennya Itu menggunakan kertas HVS biasa Itu lebih enak Nah, kayak gini ya Ini HVS Sedangkan kertas yang kedua Ini dinamakan kertas art paper Ini permukanya glossy teman-teman Permukanya halus Jadi, sangat enak untuk membuat kaligrafi Nanti saya akan membuatkan contoh Kaligrafi menggunakan kertas HVS Dan satunya lagi menggunakan kertas art paper Nah, untuk bahan yang kedua yang teman-teman harus punya Untuk membuat kaligrafi Adalah Handem ya Untuk yang paling murah itu namanya handem Handem itu seperti apa kak? Handem itu kayak gini kak ya Ini namanya handem Ini namanya handem ya Handem ini Terbuat dari pelapa Pohon yang di pegunungan itu loh Pakis ya Pohon pakis Ini namanya handem Teman-teman bisa membuatnya sendiri Atau mencarinya sendiri Ataupun Kalau ada uangnya Bisa klik di kerenceng oran ya teman-teman ya Bisa cari sendiri Harganya murah Harganya murah kalau handem Untuk yang kedua Bahan yang kedua adalah Ini teman-teman Ini namanya kolam bambu Atau kalam bambu Ini khusus untuk tinta ya Ukurannya pun macam-macam Ukurannya macam-macam Ada Mulai dari 3, 4, 5, 6, 7 Kayak gitu Ini namanya Kolam bambu Terus yang terakhir adalah Catnya teman-teman Untuk jenis catnya itu Teman-teman Bisa Menggunakan Tinta yang paling murah ya Merak Cina Kayak gini Ini merk Cina Tapi Rekomendasi saya Untuk pemula itu Ya bagus sih merk Cina Tapi kalau merk Ini yang saya sering gunakan Merak Danil ya Karena hasilnya itu Lebih bagus Kalau merk Danil Teman-teman bisa cari sendiri Di toko oran Di toko oran Kalau toko hijau lah Pokoknya Banyak di marketplace Marketplace Yang jualan Apa namanya Tinta danil Semacam ini Kalau tinta Cina Ya kayak gini Teman-teman cari saja Tinta untuk Kaligrafi Ya teman-teman ya Oke kita sekarang Praktek ya teman-teman Kita sekarang bedakan Menggunakan kertas HPS Dengan kertas Art paper Ini HPS Dan disini Adalah art paper Nah teman-teman Biasanya membuat titik dulu ya Untuk kaligrafi itu Titik terlebih dahulu Kalau HPS ini Ini menyerap teman-teman Kalau dikoreskan Pensilnya Atau tintanya Itu menyerap ke dalam Karena permukaannya itu kasar Dan berserah Nah ini kalau Menggunakan Kertas Tintanya cepat habis Nah kita buat huruf Alif 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 Petasa Ini teman-teman bisa Berandingkan dengan Menggunakan kertas Art paper Ini kita Menggunakan kertas Art paper ya Titik dulu Untuk alif itu 8 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 5 6 7 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 Teman-teman bisa lihat sendiri kan Perbedaannya Kalau di kertas HVS Dengan di kertas Art paper Jadi untuk teman-teman Yang mau belajar Kaligrafi Alangkah baiknya Teman-teman Beli dulu Peralatannya ya Karena semua itu kan Butuh modal ya teman-teman Saya saja Belajar kaligrafi itu Otodidak Dulu itu Cuma diajarin Ustadz di sekolah Matrasah Jadi untuk teman-teman Yang sekarang sedang belajar Kaligrafi Atau Ingin membuat Kaligrafi Teman-teman Coba beli alatnya Terlebih dahulu ya Beli alatnya Supaya Teman-teman Bisa Nanti akan ada Tutorial lain Yang Berkaitan Dengan Kaligrafi Kiranya Untuk Konten kali ini Cukupkan Sekian teman-teman ya Untuk teman-teman Yang belum subscribe Silahkan Bantu subscribe Supaya channel ini Terus berkembang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih